Seorang kakek nyaris tewas tersengat listrik saat memperbaiki tandon air di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan terpaksa menggunakan tali untuk menurunkan korban. Tim penyelamat berusaha menurunkan seorang kakek yang tersengat listrik saat memperbaiki tandon di lantai dua rumahnya. Di Perumahan Kehutanan, Pabea, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi di ketinggian membuat tim penyelamat kesulitan menurunkan korban. Petugas terpaksa menggunakan tali untuk menurunkan korban. Menggunakan sistem pali rescue atau tandu. Petugas menurunkan korban pelan-pelan. Akhirnya, korban berhasil evakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan. Tandonnya itu kan otomatisnya mati. Beliau sudah diurunkan orang untuk naik, ngecek. Tapi tetap berhasil. Tapi beliau saya ingin ngecek sendiri. Nah begitu naik ke atas, megang otomatisnya. Mungkin beliau lupa mematikan listriknya itu dicolokan ataupun MCB-nya. Diduga korban tersengat arus listrik dari kabel yang bersentuhan dengan air. Sebelumnya, korban sempat terjatuh ke atap. Sidoarjo-Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan.